Kita akan informasi lainnya, meski ada perpanjangan masa larangan mudik, tidak menurutkan para perantau melakukan mudik ke kampung halamannya. Kondisi ini terpantau di jalur utama Pantura, Subang pada Sabtu malam. Sementara itu terhitung mulai Sabtu 24 April 2021 kemarin, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta memangkas masa berlaku hasil tes bebas COVID-19 dari 3x24 jam menjadi 1x24 jam sebagai syarat calon penumpang jasa transportasi kereta api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta akhirnya mengubah aturan bagi pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi kereta api. Hal ini dilakukan setelah terbitnya surat edaran nomor 13 dari Satgas COVID-19 serta surat edaran nomor 34 dari Kementerian Berhubungan terkait larangan mudik lebaran padatan ini. Jika biasanya tes PCR dan rapid antigen berlaku 3x24 jam, namun terhitung mulai hari Sabtu 24 April 2021, hasil tes bebas COVID-19 hanya berlaku selama 1x24 jam. Pemangkasan masa berlaku hasil tes bebas COVID-19 dilakukan sebagai bentuk dukungan PPKI terkait adanya larangan mudik lebaran yang diperlakukan pemerintah pada tahun ini. Kita melakukan tes di stasiun seperti misalnya genos test atau rapid antigen mohon untuk dapat mengatur kembali waktunya ya. Jadi untuk tidak melakukan tes berdekatan dengan waktu keberangkatannya. Jadi tetap diatur kembali. Sementara itu dari data PTKI DAWP 1 Jakarta, ada pun pelumai penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir maupun Pasar Senen Kesejima Daerah di Pulau Jawa terpantau normal dan tak mengalami lojakan. Meski ada perpanjangan masalah rangka mudik, namun tidak menyurutkan para perantau melakukan mudik ke kampung halamanya. Kondisi ini terpantau di jalur utama Pantura Subang pada satu malam. Selain pemotor pemudik Roda Empat pun masih banyak yang melintas menuju Cirebon. Mereka beralasan mudik lebih cepat untuk menghindari penyekatan yang rencananya akan dilakukan petugas di sejumlah titik jalur mudik. Selain itu mereka mengaku sudah tidak ada pekerjaan di tempat perantauan. dan lebih memilih pulang kampung. Diperkirakan pemudik yang melintas jalur Pantura Subang ini masih akan terus terjadi menjelang tanggal 6 Mei mendatang. Sedang di wilayah Kabupaten Banyumat, Jawa Tengah, TNI, Polri, Dishub, dan Pemkap melakukan penyekatan di enam titik perbatasan. Titik penyekatan akan dijaga getar oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri serta Satgas COVID-19. Penyekatan mulai hari ini dilakukan setiap kendaraan luar daerah yang masuk wilayah Banyumat dinantikan. Diperiksa surat-suratnya serta salah satu penumpang wajib mengikuti tes anti-candy posko secara gratis. Bagi mereka yang negatif bisa melanjutkan perjalanan jika positif akan dikarantina. Untuk tanggal mendatang, pemudik wajib memutar balik. Tim Liputan, CNN Indonesia